Bukas lagi ya? Oh iya Pak Bagi masyarakat di seputaran Lamung Selatan Buah durian merupakan hasil kebun yang selalu dinanti kehadirannya Ketika sudah musim manen tiba Buah yang dikenal akan bentuk serta aromanya yang khas ini mudah dicumpai Selain dikonsumsi secara langsung Bagi masyarakat Sumatra Buah durian seringkali juga diolah menjadi beberapa bahan dasar olahan makanan Salah satu olahan yang paling dikenal adalah tempoyak Yaitu hasil fermentasi dari buah durian Yang diberi garam dan dibiarkan membusu Namun di wilayah Kalianda Durian tidak hanya dimanfaatkan daging buahnya saja Di sini warga juga mengolah biji durian menjadi bahan makanan Proses pengolahan biji durian sebenarnya hampir mirip dengan proses pengolahan biji nangka Untuk dijadikan bahan makanan Awalnya biji durian harus dicuci hingga bersih terlebih dahulu Untuk menghilangkan lendir serta sisa daging buah yang masih menempel Biji durian memiliki tekstur yang lebih keras bila dibandingkan dengan biji nangka Setelah dicuci bersih, selanjutnya biji durian direbus Proses ini fungsinya agar tekstur biji menjadi lunak Dan juga mengurangi kadar lendir yang terdapat pada biji durian Dalam perebusan, membutuhkan waktu sekitar 60 menit lamanya Atau terlihat biji durian sedikit terbelah itu menandakan siap diangkat Selanjutnya, setelah direbus dan diangkat Kemudian langsung direndam ke dalam air dingin Agar mudah dikupas kulit luarnya Berdasarkan penelitian, biji durian mengandung karbohidrat, protein, fosfor, dan juga kalsium Yang tentunya, baik bila dikonsumsi oleh tubuh Masyarakat di sini, biasanya mengkonsumsi biji durian yang sudah direbus Hanya sebagai bahan cemilan teman minum kopi atau teh Namun kali ini, aku bersama Ibu Amina Akan mengolah biji durian menjadi salah satu bahan dasar makanan khas Sumatra Yang dikenal akan sensasi rasanya yang gurih Yaitu rendang biji durian Sementara aku menyiapkan biji durian yang akan diolah Ibu Amina sudah sibuk menyiapkan bumbu Bagi masyarakat Lampung Rendang juga menjadi salah satu menu olahan daging yang sangat gemari Olahan resep masakan yang berasal dari masyarakat Minang ini Memang menyebar dan seolah menjadi ciri khas masyarakat Melayu di Indonesia Tak terkecuali masyarakat Lampung Namun kali ini, aku dan Ibu Amina menambahkan biji durian Untuk dimasak bersama dengan daging sapi Rendang memang merupakan olahan masakan daging Yang dikenal akan karakter dan cita rasanya yang pedas Serta kaya akan bermacam rempah khas Sumatra Dari setiap olahan masakan, bumbu memang selalu menjadi kunci utama Beragap rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, lengkuas, dan merica Kemudian dicampurkan dengan kelapa yang telah diparut Keunikan dari olahan rendang Selain bumbu rempah yang digunakan cukup beragam Rempah yang digunakan juga memiliki sifat antiseptik Proses pengolahan memasak rendang yang cukup panjang dan secara bertahap Menjadikan bumbu alami yang digunakan dapat berguna sebagai pengawet alami Agar cita rasa tetap terjaga dan memiliki aroma yang khas Sebelum dimasak bersama daging dan biji beton durian Beragam bumbu rempah yang telah dicampur dengan kelapa parut Kemudian digoreng sampai bumbu semua kering merata Selain bumbu rempah, santan kelapa merupakan bahan wajib dalam setiap resep masakan rendang Santan kelapa yang digunakan pun dari hasil perasan pertama Atau santan kental dan pekat Selanjutnya, bumbu rempah yang telah ditumis Kemudian dihaluskan dan dicampurkan ke dalam daging sapi Sambil diaduk hingga tercampur merata Terima kasih telah menonton! Potongan daging yang sudah berbalut bumbu kemudian dimasak dengan ditambahkan santan Jika santan sudah mendidih, barulah biji durian dicampurkan ke dalam wali masak Dan dimasak hingga bumbunya meresap ke dalam semua bahan Rendang merupakan olahan masakan yang membutuhkan kesabaran Serta keteratenan dalam proses pembuatannya Adonan rendang harus terus diaduk hingga bumbu terserap Dan menghindari agar tidak hangus untuk matang sempurna Proses memasak rendang ini dalam seni kuliner seringkali dikenal dengan islah karamelisasi Karena membiarkan santan mengental dan mengeri Selain dinikmati buahnya, biji dari buah durian ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lesat Rasa biji durian yang dimasak menjadi rendang bersama daging Seolah menjadi sebuah perpaduan yang pas dan lengkap kisi Berdasarkan uji klinis, biji durian berfungsi sebagai sumber energi Karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi Selain itu, kandungan kalium, kalsium, dan fosfor yang terdapat pada biji durian juga cukup tinggi Sehingga baik bila dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan merawat gigi Terima kasih telah menonton!